Intro Prediksi Boloknya vs A9 22 Agustus 2023 A9 akan bertandang ke markas Boloknya pada pekan ke-1 seri A 2021-24 Pertandingan Boloknya vs Milan di Sadio Renato Dal Ara ini akan kick off Selasa 22 Agustus jam 1 lewat 45 WB live di Be In One dan live streaming di video Tak ada lagi nama Zlatan Ibrahimovic maupun Sandro Tonali di skuad Milan Namun Milan punya sederet amunisi baru yang membuat mereka optimistis menatap musim anyer Termasuk diantaranya dalam mendatangkan Ruben Loftuschi, Christian Pulisic, Tijani Renders, Noah Okafor, Samuel Cukweze, dan Yunus Musa Melawan Boloknya di pekan pembuka, Ravalio dan rekan-rekannya tentu siap berusaha semaksimal mungkin untuk meraup 3 angka Milan sendiri memiliki catatan positif melawan Boloknya Dalam 15 pertemuan terakhir dengan Boloknya, Milan tak sekali pun tersentuh kekalahan Dari data statistik, Boloknya tanpa kemenangan dalam 15 lagi terakhirnya melawan Milan di seri A Namun Boloknya tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di seri A Sedangkan Milan selalu menang dalam 3 laga terakhirnya di seri A Milan juga mencatatkan 2 clean sheet dan cuma kebobolan total 1 gol dalam 3 laga terakhirnya melawan Boloknya di seri A Prediksi skor akhir, Boloknya versus AC Milan 1-2 Siapa Sardar Asmun? Bomber Iran yang dikabarkan sepakat gabung AC Milan AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang asal Iran Sardar Asmun Dilaporkan oleh media Jerman, BALT, AC Milan telah mencapai kesepakatan personal dengan Sardar Asmun untuk bergabung di musim panas 2023 ini Kini, tim berjuluk Rossoneri itu tinggal merampungkan biaya transfernya dengan Bayer Leverkusen selaku pemilik pemain berusia 28 tahun itu A9 sendiri memang tengah dikaitkan memboyong penyerang baru seiring bakal dilepasnya di Vogue Origi dan dipinjamkannya Lorenzo Colombo Kepergian dua pemain itu membuat tim asal Kota Milano itu membutuhkan pemain nomor 9 baru untuk menjadi deputi dan penerus Olivier Girard Karenanya, AC Milan banyak mengincar penyerang dan kini telah mencapai kesepakatan dengan Sardar Asmun yang terbuka untuk bergabung Asmun, sapannya, adalah penyerang asal Iraq yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perbincangan sejak dirinya berhasil mencuri perhatian pada usia 15 tahun Pemain kelahiran 1 Januari 1995 itu pertama kali mengeberat panggung Eropa saat usia 18 tahun Kala dirinya bergabung dengan rasa-sarusia Rubin Kazan pada Januari 2013 Debutnya bagi Rubin Kazan baru hadir 6 bulan kemudian di mana ia mencetak 4 gol dan 3 sis dari 14 laga yang membuatnya mendapat penawaran dari Arsenal Namun, Asmun tetap bertahan di Rubin Kazan hingga 2014-15 dan kemudian bergabung FK Rostov dengan sumbangan 25 gol dari 77 laga dan berlanjut ke Zenit St. Petersburg pada 2019 Di Zenit, Asmun kian menegaskan dirinya sebagai penyerang top dengan mencetak 62 gol dan 23 sis dari 106 penampilan saja Sehingga Bayer Leverkusen meminangnya pada Januari 2022 Sayang, di Bayer Leverkusen Sardar Asmun hanya mencetak 5 gol dari 44 laga Lalu, mengapa Asmilan meminatinya dengan catatan yang tak cukup cemerlang itu? Faktanya, catatan yang tak cemerlang dari Asmun di Leverkusen tak lepas dari sistem yang dimainkan oleh tim asal Jerman itu Ya, sistem Leverkusen menuntutnya tak hanya menjadi goal getter yang menjadi tugasnya melainkan menjadi pemain yang harus rajin turun ke dalam Catatannya sepanjang membela Leverkusen pun menjadi buktinya Dimana Asmun lebih banyak menciptakan peluang ketimbang mendapat peluang itu sendiri Jika Sardar Asmun bergabung Akankah Asmilan bisa mengembalikan ketajamannya lagi dengan menjadikannya goal getter ketimbang second striker? AC Milan bersiap menghadapi boloknya mengulas evolusi starting eleven di era Pioli Irosuneri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan pembukaan musim ini yang akan membawa mereka menghadapi boloknya dalam laga tandang pada selasa dini hari Saat kita menantikan laga ini momentum ini menjadi kesempatan sempurna untuk mengamati evolusi klub dalam beberapa tahun terakhir Sejak kedatangan Stefano Pioli sebagai manajer pada Oktober 2019 banyak perubahan telah terjadi Dalam tiga musim penuh yang sudah dijalani bersama klub Pioli telah membawa perubahan yang signifikan Musim baru nanti akan menjadi musim keempatnya di kursi kepelatihan menunjukkan konsistensi dan tekad Milan dalam mencapai kesuksesan Pioli telah menjadi sosok yang bertanggung jawab atas perjalanan Milan selama tiga musim pembuka dan sekarang Senkan dalam pertandingan melawan boloknya selasa nanti Sebagai gambaran awal, beberapa pemain telah datang dan pergi dalam periode ini Jika kita merenungkan komposisi yang mungkin untuk laga melawan boloknya pada selasa nanti gambaran tentang evolusi tim akan semakin jelas Di musim 2020-2021, Milan bermain melawan boloknya dengan formasi 4-2-3-1 Donnarumma, Calabria, Gabia, Ger, Hernandez, Benesser, Casey, Castileo, Calhanalu, Rebic, Ibrahimovic Hasil akhir A9 versus boloknya 2-0 Pada musim 2021-2022, Milan menghadapi Sampdoria dengan formasi 4-2-3-1 Meknan, Calabria, Ker, Tomori, Hernandez, Kronik, Tonali, Selemekers, Diaz, Leo, Jire dengan hasil akhir A9 versus Sampdoria 2-1 Lalu di musim 2022-2023, Milan berduel dengan Udinese dengan formasi 4-2-3-1 yaitu Meknan, Calabria, Calulu, Tomori, Hernandez, Benesser, Kronik, Mesias, Diaz, Leo, dan Rebic Hasil akhir A9 versus Udinese 4-2 Melihat perkembangan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan strategi dan komposisi tim terjadi selama era Pioli di AC Milan Melawan boloknya pada selasa dini hari nanti akan menjadi pembuktian sejauh mana kehebatan evolusi taktik Pioli dalam beberapa musim terakhir ini David Calabria siap pimpin AC Milan di laga pembuka seri A Kabar baik datang bagi Rossoneri menjelang pertandingan pembuka musim melawan boloknya David Calabria diprediksi akan siap bermain sejak menit pertama dalam pertandingan tersebut setelah pulih dari cedera sehingga pelatih Stefano Pioli memiliki pilihan untuk menempatkannya di starting 11 Calabria telah pulih dari cederanya awal pekan ini Meski beberapa laporan sebelumnya termasuk laporan dari Coriore dello Sport telah menyebutkan bahwa Pierre Caloulu akan mengisi posisi di sisi kanan Pertua Calabria akan diberi kesempatan bermain sejak awal sebagai kapten tim Menurut informasi dari Milan News, Calabria telah mempersiapkan diri dan bersiap untuk memberikan kontribusi sejak menit pertama pada pertandingan selasa nanti Sebagai kapten tim, dia memiliki tekad untuk berada di lapangan dan Pioli nampaknya siap untuk mengikutinya dengan menurunkannya di starting 11 sehingga Caloulu kemungkinan akan mengisi posisi cadangan Terima kasih telah menonton!